Satu minggu setelah langsir sebagai Presiden ERE, Jokowi-Dodo Jokowi masih menerima aduan masyarakat. Hal itu terlihat dari unggahan akun Instagram at JOKWY1 26 Oktober 2024. Presiden ketujuh ERE itu menerima aduan dari warga Samarinda, Kalimantan Timur Kaltima. Wanita tersebut mengadu terkait ganti rugi lahannya untuk pembangunan tol. Warga tersebut tampak mencegat mobil Jokowi untuk menyampaikan keluh kesahnya. Dalam video unggahan, terlihat Jokowi yang duduk di dalam mobil menanggapi keluhan wanita tersebut. Wanita tersebut mengaku belum mendapat ganti rugi lahan untuk pembangunan tol. Karena itu, ia meminta Jokowi untuk membantunya mendapat uang ganti rugi lahan.